Terima kasih dan pasi bersama kami di AIDU sebut Inspiring and Informatif. Pemisah warga Kota Binjai menamakan dirinya masyarakat peduli demokrasi melakukan demo di kantor bawah selu Kota Binjai. Pendemo memprotes adanya aparatul sipil negara atau ASN yang tidak netral. Pemisah warga Kota Binjai Rabusi yang mendatangi kantor bawah selu Kota Binjai di jalan Sisingamaraja sambil membetangkan sepandung dan melakukan orasi di depan pintu pagar masuk halaman kantor bawah selu Kota Binjai. Kedatangan masyarakat peduli demokrasi Kota Binjai diantisipasi aparat keamanan dari Polres Binjai dengan menghalangi masa pendemo memasuki kantor bawah selu Kota Binjai hingga akhirnya mereka melakukan aksi demo di depan kantor bawah selu Binjai. Di depan kantor bawah selu Binjai, masa pendemo mengecam tindakan beberapa orang aparatul sipil negara atau ASN di lingkungan kantor pemku Binjai yang dinilai sudah tidak netral dan mengarahkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon wali Kota Binjai. Meminta agar bawah selu Binjai bertindak tegas untuk memproses ASN yang diragukan netralitas mereka seperti kepala dinas, camat, dan lurah. Artinya seperti yang kita lihat di sepandung-sepandung yang ada di bawah kawan-kawan hari ini ada dugaan beberapa ASN itu salah satunya seperti Kadis Kesehatan ada juga lurah Binjai Istit, ada juga kepala BPBD, ada juga camat jadi seperti yang dilihat kawan-kawan saat ini dan yang sepandung yang saat ini beredar, itu sudah beredar di media sosial. Oke, tuntutannya gimana jadi Pak? Tuntutannya kita berharap sesuai dengan aturan yang ada ketika ASN melanggar aturan untuk ada sanksi dan kita berharap sanksi harus ditegakkan. Tuntutan masa pendemo agar bawah selu Binjai bertindak tegas terhadap ASN di lingkungan pemerintah kota Binjai yang tidak netral ternyata sudah dilakukan bawah selu Binjai. Sudah dua laporan dan satu temuan terkait keterlibatan ASN dalam kampanye yang sudah dibahas dalam penegakan hukum terpadu, Kam Kumdu. Ya, terkait sehubungan dengan beberapa aspirasi disampaikan oleh kawan-kawan yang melaksanakan aksi pada hari ini adalah terkait dengan netralitas ASN. Nah, sampai hari ini bawah selu Kota Binjai sudah menangani beberapa pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Yaitu ada satu temuan dan dua laporan. Kemudian saat ini juga sedang masih dalam proses ada satu laporan lagi dan satu temuan terkait dengan keterlibatan ASN dalam kampanye. Hari ini insya Allah akan kita sampaikan atau kita teruskan kepada sentra penegakan hukum terpadu karena memang dari kajian bawah selu Kota Binjai menemukan ada dugaan pelanggaran tidak pidana. Kemudian selain itu juga kita akan kembali meneruskan kepada komisi aparatur si pinegara terkait dengan netralitas ASN. Masa pendemo dalam aksinya sempat memberikan setangkai bunga kepada komisioner Pawaslu dan kepolisian Pores Binjai. Masa pendemo akhirnya membebarkan diri setelah aspirasi mereka diterima komisioner Pawaslu Binjai. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, Aindius, melaporkan.